Beralik informasi lainnya untuk terus memperkuat proses imunisasi anak dan balita. Puluhan anak di Kelurahan DMV2 dilakukan pemeriksaan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kondisi balita di bawah garis merah. Pemeriksaan kesehatan anak terus dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan saat pertubuhan anak. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, puluhan anak balita dibawa oleh setiap orang tuanya melakukan pemeriksaan imunisasi anak. Puluhan anak ini mendapatkan pemeriksaan dari tim kesehatan seperti timbangan berat anak, pengukuran lingkar kepala hingga tinggi dan panjang anak. Ketua tim penggerak PKK Kelurahan DMV2 Rita Dungki mengungkapkan, dari pemeriksaan awal ini tim kesehatan akan memeriksa imunisasinya. Jika belum lengkap, maka akan dilengkapi oleh tim kesehatan di daerah. Selain itu, Rita juga menegaskan, pihaknya telah menemukan adanya balita berdasarkan buku pemeriksaan mengalami kondisi di bawah garis merah atau BGM. Kondisi ini akan menjadi temuan tim kesehatan kelurahan untuk ditindaklanjuti ke tim kesehatan di daerah. Itu ada beberapa balitan yang didapatkan yang tidak sesuai, tidak sesuai timbangannya. Serta diisi grafik dari buku kianya itu dia mengalami di bawah garis merah. Sehingga itu akan ada tindaklanjut selanjutnya setelah posyandu keluarga dilaksanakan. Kemudian kami akan melaksanakan tindaklanjut dan kemudian melaporkan ke dinas yang bersangkutan itu ke Puskesmas, ke Kota Utara. Tim kesehatan kelurahan juga turut mengedukasi para orang tua balita agar penanganan kesehatan yang diberikan bisa ditindaklanjuti oleh para orang tua. Rival Tihapili, kontributor TVRI Gorontalo.